Pemirsa itu tadi adalah situasi di istana negara terkait dengan kedatangan Antasari Ashar ke istana bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang semula dicadwalkan pukul 16 akhir Antasari datang lebih awal, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun seperti yang tadi terlihat bahwa Antasari menolak untuk berbicara kepada rekan-rekan wartawan dan dengan gesturnya menggunakan jari telunjuk di depan bibirnya dan tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dan Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis ditangkap di sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Seluruh Hakim MK yang sedang menggelar rapat kerja di Cisarua, Jawa Barat langsung diminta pulang oleh Ketua MK Arief Hidayat untuk rapat tertutup di gedung MK Jakarta. Rapat ini digelar pasca tertangkapnya Hakim MK, Patrialis Akbar oleh KPP di sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta. Arief Hidayat menegaskan penangkapan tersebut merupakan seperbuatan pribadi, bukan lembaga negara sebab Hakim MK memiliki independensi masing-masing yang tidak bisa diintervensi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.